Hai semua, kali ini aku mau bikin mango sticky rice karena sekarang lagi musim mangga harganya juga murah dan rasanya manis-manis nah kali ini juga beras ketannya aku kasih pewarna pandan dan dari daun pandan aslinya biar wangi banget rasanya juga enak paduan dari nasi ketan yang gurih ditambah dengan vla yang sedikit manis dan juga dari manganya yang seger aduh ini enak banget kalian harus cobain ya kalau kalian pengen tau gimana cara bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai pertama untuk bahannya aku pakai 500 gram beras ketan, nah ini beras ketannya akan aku cuci dulu sampai bersih nah kalau misalnya udah bersih kayak gini, sekarang aku akan rendam dengan air kurang lebih selama 1 jam nah sekarang siapkan blender aku mau bikin untuk pewarna beras ketannya ya ini aku bikin dari 8 lembar daun pandan dan 2 lembar daun suji nah ini aku tambahkan air 500 ml lalu aku blender kalau kalian gak ada daun pandan atau daun suji kalian bisa pakai cukup pasta pandan aja ya tapi kalau pengen lebih wangi lebih enak pakai daun pandan dan daun suji kayak aku nah ini aku saring sampai airnya itu 500 ml ya nah kalau udah kita sisihkan dulu nah ini ketannya udah 1 jam direndam aku tiriskan masukkan ke dalam rice cooker tambahkan setengah sendok teh garam 1 saset santan instan kemasan 65 ml lalu masukkan air pandan dan daun suji tadi tambahkan juga pasta pandan biar warnanya lebih cakep ya kalau kalian gak ada daun pandan dan daun suji nah pakai pasta pandan aja juga boleh tapi kalau pakai itu lebih paten ya rasanya lebih enak nah ini aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata aku masukkan ke dalam rice cooker dan kita masak seperti masak nasi biasanya aja ya kita tunggu sampai nasi ketannya ini matang sekarang aku mau bikin untuk velanya dulu untuk membuat vela siapkan panci lalu masukkan 1 kotak santan instan ini kemasan 200 ml lalu masukkan 250 ml air nah ini aku masukkan dulu ke kotak santannya biar santannya gak terbuang ya dikocok-kocok dulu untuk membersihkan tambahkan 4 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam masukkan masukkan juga 1 lembar daun pandan lalu kita masak menggunakan api kecil aja sampai mendidih ya nah kalau udah mulai mendidih seperti ini aku akan masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah aku larutkan dengan air masukkan ke dalam panci dan langsung aja diaduk-aduk sampai velanya ini sedikit mengental nah seperti ini ini udah cukup aku akan matikan aja apinya dan kita diamkan sampai velanya ini dingin kalau velanya udah dingin untuk ide jualan kalian bisa masukkan ke wadah kecil seperti ini atau wadah saus seperti ini ya yang kemasan 35 ml nah ini tinggal kalian tutup rapat aja nah untuk manganya disini aku potong kotak-kotak kecil aja kalau untuk potongannya bebas boleh memanjang boleh kotak-kotak sesuai selera ya nah ini nasi ketannya udah mateng aku buka rice cookernya dan langsung aja diaduk hingga tercampur rata ini nasinya wangi banget terus juga pulen dan gak benyek ya nah sekarang siapkan wadah kecil lalu alasi dengan plastik nah ini nasinya tinggal kita cetak di wadahnya sedikit ditekan-tekan seperti ini lalu simpan di tin wall lalu masukkan manganya dan kita masukkan velanya lalu di atas nasi ketannya taburi dengan wijen yang sudah disangrai dan ini adalah hasilnya nah ini dia mango sticky rice nya udah selesai aku bikin ini sebenarnya bisa jadi 9-10 box tapi dikarenakan aku cuma punya 6 jadi aku cetak cuma 6 aja ya nah sisanya dimakan seperti biasa nah ini bisa banget kalian jadikan untuk ide jualan mango sticky rice nya ini enak banget rasanya ngeblend apalagi untuk nasi ketannya walaupun dimasak di rice cooker ini pulen banget lembut tapi gak benyek ya kalian wajib cobain semoga kalian suka sama video ini semoga videonya juga bermanfaat buat yang nonton jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe terima kasih selamat mencoba sampai jumpa Terima kasih.